Akses jalan poros kecamatan Paron menuju kota Ngawi terendam banjir akibat hujan deras dan air kiriman dari pegunungan. Selain jalan, banjir juga mengenangi belasan rumah dan toko warga, akibatnya aktivitas warga terganggu. Hujan deras dan air kiriman dari pegunungan Gunung Lawu membuat sejumlah titik jalan poros kecamatan Paron menuju kota Ngawi terendam banjir. Seperti yang terjadi di desa Paron ini, kedaraan yang melintas terpaksa berjalan perlahan dan hati-hati karena jalan yang mereka lewati terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 40 cm. Salah satu warga sekitar Bu Yahmin menjelaskan, banjir terjadi sejak jam 3 dini hari akibat hujan deras dan air kiriman dari pegunungan. Banjir tersebut selalu terjadi jika terjadi hujan deras hingga beberapa jam. Ia mengaku banjir sangat mengganggu aktivitas sehari-harinya karena akses jalan di rumahnya juga terendam banjir. Berapa mulai banjir ya, Ba? Cam 3 gan, udah banjir. Hujan deras semarin, Ba? Iya. Ini banjir terus kalau hujan deras? Iya, kalau deras banjir kan ini sama dengan gunung ini. Oh, ada kiriman air juga? Enggak, kiriman itu. Sering ini banjir, Ba? Enggak, kalau enggak, bukan, bergeran enggak. Susah enggak, Ba, banjir ini, Ba? Enggak, jauh. Harapannya apa, Ba? Harapannya ya, bisa dijalung. Di atas? Di atas di jahian. Selain akses jalan, banjir juga merendam belasan rumah, toko, dan hektaran lahan pertanian yang berada di pinggir jalan. Warga hanya berharap kepada pemerintah setempat untuk segera mengatasi banjir itu. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.